Gopal dan Kuali pun berlari mengambali Boboiboy Gentar Tapi tiba-tiba Boboiboy Gentar pun sudah siuman dan seperti tak terjadi apa-apa Saat Boboiboy Gentar pun berbincang-bincang dengan Gopal tiba-tiba terdengar suara Oktobot yang meminta tolong Oktobot pun disini sudah tertangkap dan dimakan oleh probe Boboiboy Gentar yang terlambat untuk melamatkannya Disini muncullah probe dengan tampilan baru dengan kepala yang mirip Oktobot Boboiboy Gentar pun masih tak percaya dengan apa yang dia lihat Adudu pun juga terlihat pasrah Gopal pun disini mencoba menenangkan Boboiboy Gentar dan tiba-tiba senjata Boboiboy Gentar pun bersahaya